nomor satu ini ada sirigading ini paling gampang banget dirawat kalau kalian cari di marketplace keywordnya sirigading neon atau sirigading lemon ini detailnya kayak gini warnanya tuh nyala banget warna lemon lime warna neon seger banget dan itu gampang banget dirawatnya paling gampang ditaruh di media air juga bisa dan harganya masih murah meriah banget tuh rekomendasi nomor dua ini ada pilodendron neon banyak banget yang salah ngebedain antara sirigading neon yang nomor satu tadi sama pilodendron neon sebenarnya mereka tuh beda loh kalau pilodendron tuh bisa dilihat dia itu detail daunnya lohnya itu agak ngelonjong terus ada gelong nah cara paling gampang lagi untuk orang awam seperti saya yang pemula untuk bedain antara sirigading sama pilodendron kalau pilodendron dia punya kulit nih kulit untuk melindungi si pucuk-pucuk daun yang baru nah jadi kalau pilodendron dia itu di pucuk daunnya yang baru mau keluar itu selalu dilindungi sama kulit kayak gini kalau sirigading nggak ada kayak gini nah terus kalau udah keluar nih daunnya udah mekar si kulitnya akan jadi seperti ini di batangnya tuh beda ya itulah cara awam seperti saya buat ngebedain antara pilodendron dan sirigading neon tuh cakepkan nomor tiga saya punya ini ini singonium lemon tuh dia warnanya hijau terang kayak hijau stabilo cakep banget tapi emang enggak terlalu kuning warnanya tuh kalau cari di marketplace cari aja singonium banyak yang jual dan harganya masih sangat-sangat terjangkau tuh dia bentuknya ya khas singonium aja cuman agak membulat dan daunnya ini agak sedikit glossy apalagi kalau daun barunya tuh mengkilap banget cakepkan nomor 4 ada ini ini pilodendron lemon nama-namanya hampir sama semua ya antara neon lemon neon lemon nih kalau di Indonesia ini lebih familiar disebutnya sirigading centong kalau cari di marketplace tulis aja kata kuncinya jadi dia itu nanti ngerambat ke atas cakep banget sih warna daunnya cerah warna daun barunya akan lebih kuning dan kalau dipanasin dia akan jadi lebih kuning banget dan ini tuh harganya murah banget mulai dari 5000 rupiah aja sahabat udah bisa kita adopsi si cantik ini dan kalau untuk perawatan jangan ditanya ini gampang banget dicuekin aja tumbuh dan gampang banget juga di steknya adek ngapain sayang ngapain hai nah yang kelima saya punya ini ini pilodendron moonlight sebenarnya ini rancu ya kalau di marketplace itu banyak yang jualan pilodendron lemon tapi kadang dikirimnya yang ini kadang juga dikasihnya yang si centong ini karena dia emang untuk penamaan tuh kayak masih banyak yang suka tukar 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 gitu loh sebenarnya kalau ini tuh pilodendron lemon kalau yang ini pilodendron moonlight tapi ada juga yang bilang pilodendron lemon juga cuman yang paling gampang ngebedainnya sebenarnya kalau pilodendron moonlight dia itu dia itu daunnya lebih lebar dan lebih bulat sedangkan si emm si sebut aja lah sirigading centong dia daunnya lebih kurus dan kalau yang ini pilodendron moonlight dia nggak merambat sedangkan kalau yang pilodendron lemon atau sirigading centong dia nantinya akan dan merambat ke atas gitu sih paling gampang cara ngebedainnya nah kalau yang si moonlight ini juga cocok banget buat pemula dia nggak rewel sama sekali gampang banget dirawatnya juga harganya juga masih murah banget gampang ditemuin dimana aja dan cepet juga beranaknya nih punya saya tuh udah banyak anaknya bisa dipisah-pisah pokoknya wajib punya sih tuh daun barunya kuning banget bener-bener kuning lemon nanti daun tuanya akan jadi hijau jadi dia punya dua kombinasi warna yang cakep nah nomor enam nomor enam nomor enam saya punya sansevieria atau lidah mertua tapi tetep dengan nuansa neon atau lemon light ini namanya sansevieria honey filipine nah jadi dia itu nanti semakin kena sinar matahari akan semakin kuning warnanya kayak seperti ini warna lemon lain bagus banget dan kalau sahabat cari di marketplace kata kuncinya biasanya sansevieria filipine saja nah ini harganya emang agak sedikit pricey tapi sangat recommended untuk pemula karena nggak perlu sering-sering disiram dia bakalan tumbuh dan cepet juga keluar anakannya nah ini udah beranak tuh tuh lihat anaknya warnanya kuning banget ya tuh cakep ini bisa juga untuk ditaruh di indoor nomor tujuh saya punya ini ini namanya pilodendron ring of fire yang golden jadi kalau cari di marketplace kata kuncinya pilodendron ring of fire karena dia memang warna daunnya neon semakin kena cahaya dia akan semakin kuning dan yang menarik itu dia bentuk daunnya seperti gergaji nah daunnya bener-bener kayak kayak warna goldnya sih warna oran dan glossy banget tuh mungkin itu kan dia dikasih nama golden karena itu ini cakep banget tapi kalau ini harganya memang agak sedikit lebih pricey dan memang agak sedikit susah dicari tapi tetap cocok untuk pemula karena lumayan fast growing Oke itu tadi tujuh rekomendasi tanaman nuansa lemon lime atau nuansa neon yang bisa diadopsi untuk para pemula yang bagus banget untuk memeriahkan warna kebun di rumah dan tentunya gampang dirawat terima kasih sudah nonton video kali ini dan mohon maaf untuk segala keterbatasan maklum ya ibu-ibu riwa sama anak sambil bikin video semoga bermanfaat wassalamualaikum happy gardening ali Estadosiau Ala, Dadaa A, Dadaa selamat menikmati